Dalam perjanjian baru, Yesus memang sering disebut sebagai kudus atau yang kudus. Misalnya, Lukas 1 ayat 35. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Yohanes 6 ayat 69. Bahwa engkau adalah yang kudus. Kisah 2 ayat yang ke-27. Dan tidak membiarkan orang kudusmu. Berarti Yesus itu orang kudus. Yesus itu yang kudus. Kalau kita selidiki lebih jauh, ternyata istilah yang kudus ini itu biasanya dipakai untuk Allah. Di dalam perjanjian lama, Yahweh. Misalnya, Masmur 22 ayat 4. Padahal engkau lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yesus 8 ayat 13. Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Masmur 78 ayat 41. Yang kudus dari Israel. Itu gelarnya Allah. Sifatnya Allah. Kalau yang kudus itu untuk Allah atau Bapak. Yesus itu yang kudus, itu berarti Yesus sebenarnya Allah sendiri. Dialah Yahweh di dalam perjanjian lama. Dan di PB sekalipun dia bukan Bapak, tapi dia sehakikat dengan Bapak. Yang adalah Allah juga. Jameson, Fawcett, dan Brown bilang, yang kudus. Seperti dalam perjanjian lama, yang kudus dari Israel. Jadi Yesus dan Allah dalam perjanjian lama adalah satu. Tidak ada yang lain selain Allah yang benar-benar kudus. John Gill. Yang kudus, karakter yang cocok dengan Kristus. Sebagai Allah yang kudus dari Israel. Dan sama mulia dalam kekudusan sebagaimana Bapaknya. Karena itu, kita tidak boleh meragukan sedikitpun identitas Yesus ini. Terserah sasi Yehova mau bilang dia adalah penghulu malaikat. Terserah Islam mau bilang dia hanya Nabi. Terserah orang liberal mau bilang dia hanya seorang guru moral. Kita yang percaya kitab suci. Kita harus yakin sungguh-sungguh. Yesus adalah Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Dia adalah Allah yang Aledinus.